Ya inilah teman-teman yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word sebuah sertifikat nanti bahan-bahannya bisa di download di deskripsi ya silahkan download Langkah pertama buat halaman kosong lalu masuk page layout atur A4 lalu dengan margin narrow dengan mode orientation landscape setelah itu silahkan buat shape seperti ini lalu atur ukurannya 20 cm ke 29,7 ya ini adalah ukuran A4 ukuran panu A4 setelah itu masuk di shape fill ambil offline dan ambil backgroundnya otomatis kita sudah punya background dan tentunya ini resolusinya besar jadi tidak akan pecah ya rekan-rekan setelah itu kita masuk menu insert lalu masukkan shape fill kembali seperti ini lalu teman-teman silahkan fillnya dikosongkan dan juga outline nya dikosongkan setelah itu kita masukkan tag yang sudah saya sediakan ini adalah tag default dari sebuah sertifikat tetapi untuk deskripsinya dummy ya atau bohong silahkan teman-teman disesuaikan sesuai kebutuhan atau sesuai dengan acara yang telah akan diberikan ya oke oke untuk tulisan sementara saya percepat dulu karena ini tidak terlalu sulit tinggal dibereskan saja tinggal mengganti warna dan menggunakan bolt juga menggunakan rata tengah menggunakan ctrl E ya seperti itu jadi untuk tulisan sepertinya saya rasa teman-teman sudah mahir dan sudah hebat ya selanjutnya sekarang tinggal kita masukkan garis seperti ini kita tarik menggunakan zip ya supaya garisnya lurus lalu pilih warna hitam setelah itu untuk director atau disini akan memberikan tanda tangan nanti diberikan juga garis lalu di manager ya diberikan juga garis atau nanti setelah tangannya boleh siapa saja yang berhak dari sertifikat ini oke yang ini kita masukkan rata tengah dengan ctrl E lalu diperbesar dengan ctrl kurung kurawal kanan ya teman-teman ya seperti itu oke selanjutnya kita gunakan sebuah belah ketupat seperti ini kita filenya kita hilangkan sedangkan outline nya kita tambah tebal lalu disini outline nya kita setelah diberikan ketebalan kita ganti menjadi warna hitam seperti ini oke oke kalau sudah kalau sudah kita simpan di tengah saja oke tekan ctrl lalu di drag sehingga otomatis menjadi terduplikat yang ini untuk pengaturannya untuk ketebalan nya kita ambil satu PT saja lalu untuk file nya kita ambil warna merah dan outline nya kita hilangkan ya seperti ini kalau sudah teman-teman tinggal dirapihkan atau dibuat lebih kecil seperti ini sedikit informasi untuk jenis pon silahkan bebas tetapi disini admin menyertakan jenis pon Edward ya dan sertifikat Baker jadi boleh silahkan dilihat di deskripsi ada link nya boleh di download setelah itu teman-teman tinggal dirapihkan saja supaya terlihat lebih presisi tidak terlalu mendominasi untuk tulisannya oke kita rapihkan saja seperti ini oke sekarang yang tulisan sertifikat ini kita ganti warnanya menjadi warna merah untuk c nya saja ya oke selanjutnya teman-teman masukkan lingkaran disini untuk memasukkan logo ya kita ganti file nya kebetulan teman-teman disini logonya contohnya logo lingkaran jadi menggunakan shape lingkaran jika logo teman-teman menggunakan persegi empat atau belaket empat atau yang lainnya boleh digunakan shape yang sama saja ya oke kalau sudah tinggal kita rapihkan dan tinggal kita beri nama disini untuk informasi teman-teman untuk merubah sebuah objek harus di dalam pojoknya ya tidak boleh di dalam pinggirnya spesa presisi Oke kita hilangkan filenya dan kita hilangkan outline nya juga setelah itu masukkan disini ada company logo ya kita sesuaikan di blok lalu dibolt seperti ini nanti disini ditempatkan logo yang akan dibuat nanti kalau sudah terlihat rapih sekarang teman-teman tinggal buat lagi satu set persegi panjang yang akan kita gunakan untuk mendali seperti ini kita masuk shape fill gunakan picture look offline kita pilih mendali selanjutnya disini outline nya kita hilangkan seperti ini tinggal kita rapihkan saja jangan terlalu kebesaran atau kekecilan oke seperti ini kita drag saja setelah didrag ya Hai sekarang tinggal kita maksudkan disini untuk tanda tangan atau signatur ya atau signatur ya seperti ini tanda tangan sudah saya sediakan nanti teman-teman bisa menggunakan tanda tangan yang sudah di scan ataupun manual nanti setelah dicetak ya untuk eh tanda tangannya ya atau signaturnya tinggal di drag saja seperti ini tinggal sesuaikan saya rasa untuk pengeditan sampai sini sudah hampir 90% jadi jadi teman-teman silahkan untuk menyimak saja tidak usah dijelaskan karena sudah tidak ada mungkin yang sulit bila ada pertanyaan silahkan ditulis di deskripsi kalau mau di download bisa dilihat file-filenya ada di deskripsi dan jangan lupa di subscribe supaya memberikan semangat untuk admin dan tentunya memberikan manfaat juga untuk teman-teman dan para youtuber pemirsa yang budiman ya oke silahkan dilihat saja untuk timelapse dari tutorial membuat sertifikat dari umuratorial Terima kasih sudah berkunjung selamat menikmati selamat menikmati